Intro Mengusung tema Halloween setiap tahunnya, film-film horor mancanegara banyak yang mengambil tema zombie untuk karya-karya mereka. Zombie memang menjadi salah satu tema film horor, thriller, dan action yang menegangkan. Nuansa apocalypse dan juga kekacauan yang membuat manusia yang berhasil selamat harus bertahan hidup di tengah para zombie-zombie yang berkeliaran dan sulit untuk mati. Penyebabnya dan ceritanya berbeda-beda, namun kebanyakan film ini sukses mendapatkan penggemar setiap kali tayang. Buat kalian yang mau memulai waktu liburan, Channel Cinema akan berikan 5 film tentang zombie ini biar bisa menjadi pertimbangan. Zombieland Digara pada tahun 2009 lalu, Zombieland rupanya kembali menyapa kita tahun ini melalui Zombieland Double Tap. Hampir 10 tahun berlalu, dunia semakin hancur akibat zombie yang berkeliaran dan bertambah banyak. Keempat karakter yang berhasil selamat di Zombieland kembali harus bertarung menyelamatkan The Little Rock. Film Zombieland punya daya tarik yang berbeda dibandingkan dengan film-film zombie lainnya. Nuansa lucu, kocak, dan bodoh mereka sangat kental di film ini. Jadi buat kalian yang takut nonton, gak perlu khawatir karena film satu ini sama sekali jauh dari kata menyeramkan. Satu hal yang sangat unik di film ini adalah para karakter senang membuat aturan-aturan tertentu selama mereka membunuh para zombie. Mulai dari jangan lupa untuk menembak mereka dua kali, hingga menikmati hal sekecil apapun. Mereka bahkan merunutkannya ke dalam daftar yang memiliki angka-angka, seperti aturan nomor 34, nomor 2, dan sebagainya. Train to Busan Film zombie berikutnya yang berhasil mencuri hati penonton datang dari Korea Selatan. Train to Busan menjadi salah satu film zombie ikonik karena berhasil membawa emosi, ketegangan, dan humor ke dalam satu kemasan film yang luar biasa. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang ingin mengantarkan anaknya ke tempat ibunya di Busan. Mereka menaiki kereta cepat. Di tengah perjalanan, mereka sadar bahwa ternyata kereta mereka sudah dimasuki seorang zombie yang lama-kelamaan menyebarkan virus melalui gigitan ke penumpang yang lainnya. Bagaimana usaha sang ayah menyelamatkan anaknya dan penumpang lainnya di kereta tersebut menjadi bagian yang paling menegangkan. Egoisme, cinta sejati, kasih sayang, dan perjuangan dikumpulkan menjadi satu. Tak heran, penggemarnya berasal dari berbagai kalangan usia. Resident Evil Resident Evil memang sudah tidak diragukan lagi menjadi salah satu film dengan penggemar yang luar biasa banyak. Film ini bahkan sudah memasuki sequel yang ke-6. Pada 2016 lalu, Resident Evil berhasil mengeluarkan versi yang kemungkinan adalah terakhir dan berjudul Resident Evil The Final Chapter. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah game dengan judul yang sama yang pertama kali dirilis pada tahun 2002. Resident Evil bercerita tentang seorang wanita bernama Alice yang ditugaskan untuk menyelidiki fasilitas bawah tanah yang ternyata merupakan sarang zombie. Kingdom Lagi-lagi datang dari Korea Selatan. Kingdom merupakan film yang berbasis di Netflix. Film ini, rencananya memiliki dua sequel. Sequel pertama sudah dirilis pada tahun 2018 lalu dan film kedua sudah selesai digarap tahun ini dan kabarnya akan ditayangkan pada 2020 nanti. Satu tahun mundur dibandingkan dengan tanggal rilis utamanya yaitu tahun 2019. Kingdom bercerita tentang sebuah wabah penyakit yang menyebar di kalangan penduduk Joseon pada masa dinasti kerajaan Joseon jauh sebelum Korea Selatan Merdeka. Demi melindungi tahta, raja yang sedang sakit diusahakan kesembuhannya dengan menggunakan berbagai cara. Raja yang sudah mati, bahkan sengaja dihidupkan lagi oleh penasihat kerajaan yang justru membawa malapetaka bagi semua orang. Raja menjadi zombie dan mulai menginfeksi orang-orang melalui gigitan. World War Z Film yang dibintangi oleh Brad Pitt ini salah satu film zombie yang wajib ditonton. World War Z dirilis pada tahun 2013 dan bercerita tentang wabah rabies yang menyebar ke seluruh dunia. Wabah rabies yang dimaksud ternyata adalah wabah zombie yang menyebarkan virus ke orang lain melalui gigitan. Di sini, Brad Pitt harus berusaha melindungi keluarganya sampai tim petugas keamanan dapat mengevakuasi mereka. Film ini lumayan kompleks dan sangat menegangkan karena cerita dikemas sangat padat. World War Z menggabungkan nuansa action, drama keluarga, dan politik ke dalam film horror. Sehingga, film ini layak ditonton buat kalian yang suka banget dengan film-film berat. Itu dia, 5 film dengan tema zombie yang bisa menemani waktu libur panjang kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.